Di video kali ini saya akan membahas cara mengatasi sebar data pinjol ilegal dan berapa lama jika pinjol ilegal itu sudah sebar data Simak video ini sampai habis Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya disini apa kabar kalian semua semoga dalam karenis atau apiat dan selalu digunakan rezekinya Di video kali ini saya akan membahas cara mengatasi sebar data pinjol ilegal saat melakukan pengajuan Jadi walaupun kalian mungkin mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal Tapi memang kita bisa atasi untuk sebar datanya itu sendiri Karena memang resiko pinjol ilegal itu adalah hanya sebar data saja Tidak ada DC lapangan tidak juga masuk slik OJK Bagaimana cara mengatasinya dan berapa lama jika memang pinjol ilegal ini sudah sebar data ya teman-teman Disini saya akan kasih informasinya Namun sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tunggu subscribe yang ada di bawah Dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya Dan bantu channel ini, kawal channel ini untuk menjalankan program bebas hutang Mudah-mudahan program ini bisa berjalan Karena semuanya pasti atas dukungan kalian program ini bisa berjalan ya Amin dan warba amin Mudah-mudahan program ini bisa saya jalankan ya Oke kita lanjut membahas topik kali ini Jadi disini banyak sekali teman-teman yang melakukan pinjaman di aplikasi pinjaman online Yaitu di ilegal Mungkin teman-teman tidak tahu ya Karena hati-hati saja jika kalian tidak bisa mengamankan data-data kalian saat melakukan pinjaman di aplikasi pinjaman online ilegal Maka pinjaman online ilegal ini akan melakukan sebar data yang akan membuat kalian malu Karena mereka itu melakukan sebar data itu karena mereka memiliki izin akses kontak Mereka itu memiliki izin galeri Bisa-bisa foto kalian yang ada di galeri itu bisa diambil oleh pinjaman ilegal Dan untuk izin akses kontaknya jadi mereka itu akan menjelekan nama kalian untuk melakukan penagihan ke semua kontak yang ada di handphone Jadi ini berat sekali Untuk teman-teman yang mungkin sudah melakukan pinjaman-pinjaman online ilegal Dan memang sudah sebar data disini Memang akan ada waktunya Karena pinjaman ilegal ini memang diburu juga oleh pemerintahan Oleh SWI juga Sedang diberantas Untuk sebar data ini sendiri Pinjaman ilegal itu tidak akan lama sebenarnya Mereka bisa sebar data di antara 2 minggu sampai 1 bulan paling lama Karena pinjaman ilegal ini biasanya akan menghilang teman-teman Dan akan muncul kembali dengan pinjaman baru Yaitu nama baru Perusahaannya mungkin perusahaan sama Karena seiring waktu mereka ini sedang diberantas setiap bulannya akan menghilang teman-teman Nah disini bagaimana cara mengatasi Ataupun mengakali Supaya kita tidak disebar data saat melakukan pinjaman di pinjaman online ilegal Nah langkah yang pertama kalian harus teliti dulu Aplikasi yang kalian pinjam itu adalah aplikasi pinjol ilegal atau legal Kalau legal mungkin legal itu akan aman Walaupun memang ada sebar data Tapi sebar datanya itu hanya melakukan penagihan saja Tapi di pinjol ilegal mereka itu bisa menjelekan nama-nama kalian Bisa mengambil foto di kontak di handphone kalian Bisa mengancam keluarga kalian Itu kerjaan pinjol ilegal Nah bagaimana cara mengamankan datanya Setelah kalian mungkin tahu ini pinjol ilegal Kalian ingin mengajukan Kalian amankan untuk kontak dan galeri saja Itu sudah cukup teman-teman Jadi kontak itu kalian harus ubah menjadi kontak fact semua Jadi nomor yang ada di kontak Nomor-nomor penting Itu kalian ganti teman-teman Kalian ganti dengan nomor-nomor fact Ataupun nomor-nomor palsu Untuk menghindari yang namanya sebar data Jika nomornya nomor palsu pastinya Mereka pun tidak akan bisa sebar data Karena mereka tidak akan punya kontak-kontak yang penting Yang memang orang-orang yang kalian kenal Jadi mereka akan sebar data ke nomor palsu itu Kalau sebar data ke nomor palsu kan silahkan saja Karena kita tidak akan peduli Karena orang sekeliling kita Orang yang kita kenal itu tidak akan pernah tahu Teman-teman seperti itu Nah untuk galerinya ini sendiri Kalian juga bisa hapus semua foto-foto di galeri Kalian ubah ataupun Isi foto-foto di galeri ini Menggunakan foto-foto palsu Bisa ambil dari Google ataupun Chrome ya Untuk foto-foto ini Karena memang mereka juga bisa mengambil foto-foto di galeri kita Nah setelah itu Kalian bisa mulai mengajukan di pinjaman online ilegal Untuk pengajuan di pinjaman online ilegal ini Pastinya kalian itu tidak bisa menggunakan data busuk Karena banyak yang bilang konten creator yang lain Untuk meminjam di aplikasi pinjaman online ilegal Bisa menggunakan data busuk Itu tidak benar sama sekali Karena untuk pinjam di pinjaman online ilegal itu Kalian pertama harus punya rawatan pinjaman legalnya Dan itu tidak pernah ataupun belum pernah telat Nah itu baru kalian bisa mengajukan pinjaman online ilegal Di sini saya tidak menyarankan untuk kalian pinjam di pinjaman online ilegal Walaupun memang pemerintah menghimbau Bahwa memang jika kita pinjam di pinjaman online ilegal Ini tidak usah dibayar Itu dalam hukum pemerintah memang seperti itu Tapi dalam hal apapun memang Kalau menurut saya sendiri namanya hutang harus dibayar Jadi kalau ingin melakukan pengajuan Kalian itu pinjaman saja di pinjaman online yang legal Tapi dengan syarat mungkin kalian harus Benar-benar akan mengembalikan uang kalian yang kalian pinjam Seperti itu jangan sampai kalian gunakan untuk kebutuhan keinginan lah Jangan sampai kalian pinjam di pinjaman online itu untuk keinginan Tapi gunakan untuk yang memang kebutuhan mendesak saja Seperti itu teman-teman Itu sedikit informasinya teman-teman mudah-mudahan bermanfaat Jadi di sini cara mengajukan pinjaman online ilegal itu seperti itu Untuk mengamankan datanya Dan juga jika sudah terlanjur pinjam dan diteror Biasanya untuk sebar data ini memang hanya 2 minggu sampai 1 bulan saja teman-teman Oke mungkin sampai disini saja Saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati